Sudah bertahun-tahun main sinetron, akhirnya Riki Harun memutuskan untuk berhenti sementara dari syuting sinetron dan juga film. Hal tersebut disampaikan Riki Harun baru-baru ini. Berikut berita selengkapnya. Bertahun-tahun telah berkipra di industri hiburan sebagai pemain sinetron. Riki Harun memutuskan untuk berhenti dari sinetron. Ia memutuskan untuk berhenti sementara dari sinetron dan film yang dia bintangi. Hal tersebut disampaikan saat Riki Harun ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Senin 20 Februari 2023. Sementara itu Riki Harun pun mengatakan jika pada bulan November tahun lalu, ia baru saja selesai syuting untuk sebuah judul film. Menurut Riki Harun, film yang dibintanginya tersebut akan segera tayang pada bulan Juni. Suami Herviza Nopianti ini pun secara terang-terangan mengaku capek melakukan kegiatan syuting masa saat main sinetron. Menurutnya, saat syuting stripping, Riki Harun mengaku harus terus-terusan pergi pagi dan pulang hingga malam. Lelaki yang akrab di Sapa Kirun itu pun tak membantah bahwa alasannya berhenti syuting, Yani adalah keluarga. Pasalnya, imbas jadwal syuting yang padat, ia jadi tak bisa menyaksikan anak-anaknya tumbuh kembang. Riki Harun juga mengaku merasakan badan yang capek dan pegal akibat syuting stripping. Walau begitu, putra Donna Harun tersebut tak begitu saja membiarkan eksistensinya lenyap di dunia hiburan. Aktor berusia 36 tahun itu pun diketahui masih aktif membuat konten melalui sosial media miliknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini.